selamat menikmati berapa ini 2016 jadi kalau di Excel itu ada fungsi yang namanya IRR gitu ya IRR dan juga ada yang fungsi namanya NPV 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 itu adalah nilai di masa yang akan datang itu berapa nilainya kemudian IRR itu kecepatan penerimaan penerimaan apa ya pengembalian modal jadi seberapa cepat modal itu kembali IRR dan itu yang menentukan bahwa ini layak atau enggak kalau NPV di atas di atas nil atau positif itu layak ya kalau IRR di atas interest bunga bank yang ada misalnya 9 ya saya pertama ini saya asumsikan 9% jadi misalnya saja ya untuk cash flow nya kita suatu project apakah dengan kita diam saja dan kita simpan di bank misalnya di bank kan cuma 6% setahun ya atau 5 ya 5% setahun kita diam saja kalau misalnya duit 18 juta kita kita simpan di bank kira-kira kira-kira itu berapa nanti di tahun ketujuh ya nilainya apakah itu lebih baik kita simpan di bank ataukah pilihan kedua misalnya kita masukkan di bisnis model ini dengan asumsi investasi 18 juta setahun kemudian di tahun pertama dia dapat mengembalikan 7 juta di tahun ketiga dia dapat mengembalikan apa ada peningkatan revenue 13 juta kemudian tahun ketiga sampai 7 misalnya 10 juta misalnya ini sebuah penjualan jadi tahun pertama memang belum terkenal terus tahun kedua naik terus ketiga sudah seperti biasa 10 tahun itu anggapannya seperti itu jadi apakah kita lebih untung untuk disimpan di bank dengan bunga 5% atau ditaruh di usaha ini jadi kalau ini untuk ini aja ya memberikan pelajaran aja tapi bukan kita menghalalkan ribanya untuk ini ya 5% jadi hitungannya itu seperti apa ya ini cara menghitungnya itu seperti ini jadi misalnya interest 5% kalau present value yang tahun ke 0 berarti kita gak kita kalikan jadi yang tahun kedua sama dengan present value dari pendapatan kita di tahun pertama itu berapa jadi C6 dikalikan dengan 1 plus 1 plus interestnya dipangkatkan dengan dipangkatkan dengan tahunnya yang interestnya kita kasih dolar ya biar tetap disitu saja nah ini kita kasih dolar nah disini berarti ininya minus minus 18 juta ya minus 18 juta ini juga minus juga minus 18 juta karena kita invest pertama terus yang tahun kedua baru menghasilkan 7 juta ya kira-kira NPV di tahun ke-7 sampai tahun ke-7 itu kira-kira positif atau negatif itu tinggal kita jumlahkan aja sum nah ini ini cara pertama untuk menghitung NPV ya untuk interest 5% yang cara kedua ada rumus langsung dari Excel kita langsung sama dengan NPV kita ketik aja kemudian yang tahun pertama aja kita ini eh mohon maaf mohon maaf ini kan pertama rate-nya rate-nya berarti 5% ini yang untuk di bank ya kemudian titik koma value pertama itu di tahun pertama sampai tahun ke-7 oke kita tusuk kurung kemudian kita tambahkan yang investasinya nah ini cara kedua nya 30 koma 30 juta ya ini 39 ini ada yang salah berarti E5 sampai E12 yang ini F D6 sampai D12 ditambah ditambah D5 harusnya nilainya sama ini ini present value value nya sum D sebenar ini oh maaf 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 ini pakai yang sebelah sini ya pakai yang ini aja jadi gak perlu kita pakai yang di present value tapi yang 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 sebelum kita present value kan oke kita enter ini hasilnya sama jadi ini cara pertama itu kita present value kan kemudian kita jumlahkan kemudian yang kedua itu ada rumus NVV dari tahun pertama sampai tahun ketujuh rate nya dulu ya rate nya dulu kemudian titik koma pendapatan dari tahun pertama sampai tahun ketujuh ya kemudian ditambah dengan ini ditambah dengan investasinya jadi sama hasilnya ya ini hasilnya sama oke kemudian IRR IRR itu dimana tahun ketujuh itu nanti NVV nya adalah 0 misalnya kita tambah ini kalau misalnya interest nya kita naikkan 10 tadinya kan 5 kita naikkan 10 NVV nya masih positif gitu kan terus kita naikkan lagi 30 misalnya akan berkurang dia makin berkurang dari masih positif kemudian kita misalnya 35 masih positif 40 masih positif berarti ini IRR nya lebih dari 40% kalau kita mau hitung langsung di Excel itu gampang sekali jadi sama dengan IRR IRR sama dengan IRR dari sini kita dari awal dari 0 sampai 7 kalau ini investasinya kita ikutkan kemudian kita yang titik 2 itu perkiraan berapa misalnya 67% terserah 67% atau terserah angka terserah atau di bawah 40% juga tidak apa-apa tapi nanti hasilnya sama oke kita enter nah disini IRR nya adalah 51 51 ketika kita disini kita samakan ke sini maka apa yang NPV ini sama dengan 0 coba ya kita sama dengan NPV sama dengan dulu oke semoga ini bermanfaat untuk teman-teman suka semuanya terima kasih telah menonton sampai habis waktunya jangan lupa untuk subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih